Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Corner 8 mahasiswa Prodi Teknik Informatika Udinus Ikuti program beasiswa Garuda S Oke Rosa kita lanjutkan tadi kalau kendala nih selama kamu mungkin Waktu proses seleksi ataupun selama sampai sekarang lah Kendalanya apa aja sih yang kamu hadapin gitu? Kendalanya tuh utamanya di bahasa Inggris ya kak Jadi kan kalau kami mahasiswa kan biasanya pakai bahasa Inggris yang keseharian aja Nah kalau sama profesornya ini kan lebih membahas hal yang saintifik gitu kak Nah itu banyak istilah-istilah yang kami tuh banyak belum ngerti Jadi kami harus adaptasi sama itu sih kak bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya itu secara kamu mengatasinya gimana tuh? Ya kalau saya sendiri seringnya dengerin di Youtube gitu kak Yang channel-channel yang jelasin tentang komputer science kayak gitu Itu kan pastinya mereka pakai bahasa Inggris biasanya yang advance-advance kayak gitu Nah terus sama itu perbanyak baca paper sih kak Oke makanya tadi yang saya tekan di awal ya ini bahasa Inggrisnya beda loh ini loh Research tuh beda gitu ya Tapi kalau mungkin Pak Mul sama Pak Fouju udah biasa ya kan sering research ya Dan pastinya papernya pakainya yang luar negeri semua bahasa Inggris gitu Berarti sering-sering bacanya paper luar negeri bahasa Inggris gitu ya Harus dengerin di Youtube juga gitu ya Ngomongin cepat ya berarti bahasa Inggrisnya Karena dari sana langsung gitu ya rasa Oke baik Pak Mul kalau fasilitas sarana dan juga prasarana gitu yang dapat digunakan oleh mahasiswa teknik informatika Odinus sendiri ini apa aja sih pak sebenernya? Ya teman-teman mahasiswa yang lolos ini tidak kami lepas ya mbak ya Tetap kami handle semua ya Kami dampingi oleh kami, progdi maupun teman-teman dosen Jadi kami mahasiswa berlapan ini kami masukkan ke lab RPLD Jadi kami itu punya beberapa lab yang digunakan untuk riset ya Mahasiswa berlapan ini kami tempatkan di lab RPLD Dan bergabung dengan mahasiswa lain dan dosen untuk riset disitu Jadi mereka stand-by kami pantau mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 suri Kalau sampai malam tidak masalah kami batasi sampai jam 9 malam Jadi mereka stand-by disitu kami sediakan tempat, akses internet dan akses jurnal Jadi memang kami tidak melepas karena kalau kami lepas takutnya kami nggak bisa ngontrol Jadi ini kan berkaitan dengan biaya siswa yang diterima mahasiswa ini Jadi kami dari progdi ikut tanggung jawab Tanggung jawab terhadap dana yang diberikan pemerintah melalui LPDP ini Pada mahasiswa kami yang berlapan ini supaya berhasil Berhasil risetnya dan bisa direferensi oleh profesor di Amerika itu untuk lanjut S2 dan S3 Harapan kami seperti itu Jadi mahasiswa kami bisa berhasil, kami juga senang gitu Betul sekali Mengharumkan nama Udinus juga ya Pak Ewan Amin Udinus gitu ya Pak Fawzi kalau dukungannya ini tadi kan dari pagi sampai jam 4 suri sampai ini juga tempatnya disediakan labnya juga gitu Ini dukungannya sebenarnya apa aja sih yang diberikan oleh Udinus terhadap mahasiswa selama mengikuti proses seleksi kemarin itu Pak? Selama proses seleksi kemarin pendampingan Pak Yang disampaikan Pak Mulyono Kaprodi kami itu Beliau dan sekretaris Kaprodi dengan tim itu Ini ya apa namanya selalu stand by gitu untuk mendampingi mahasiswa Dan itu kan terbukti akhirnya meloloskan 8 dari 14 Dan itu sudah termasuk itu merupakan sesuatu yang luar biasa kan Pendampingan yang inilah Kemudian setelah lolos akhirnya dengan Pak Kaprodi difasilitasi dengan lab Sehingga mahasiswa bisa fokus bekerja disitu menyelesaikan target-targetnya Enggak terganggu dengan yang lain-lain Mudah-mudahan bisa tercapai lah target-targetnya itu Biar lebih fokus ya Pak ya Oke, Rosa kalau dukungan dari Udinus sendiri kamu sudah tahu dan semuanya pasti sudah tahu ya Pasti selalu didukung penuh gitu ya sama Udinus Kalau dukungan dari orang-orang sekitar kamu itu gimana tuh? Dari orang tua mungkin dari mahasiswa lain teman-teman kamu gimana? Dari orang tua pastinya nge-support banget ya Kak gitu Terus juga mungkin sama orang tua itu dikasih waktu lebih gitu buat misalnya kami sering buka laptop atau apa gitu kan Biasanya ada kebanyakan orang tua tuh kayak kok main laptop terus ya gitu Tapi sekarang kan udah paham oh ternyata anakku nih lagi melajari nih gitu buat risetnya gitu Terus juga kalau dari teman-teman itu banyak yang ikutan euforianya gitu Kayak mereka ikutan bangga ada temannya yang bisa keterima di program ini gitu Oke sekarang tahu nih buka laptop bukan main game atau apa ya tapi baca riset sekarang ya Riset bahasa Inggris nontonin YouTube bahasa Inggris gitu ya luar biasa loh Pak Mul, kalau secara garis besar nih Pak sebenarnya materi yang menjadi fokus bahan ajaran untuk teknik informatika Udinus sendiri ini apa sih Pak sebenarnya secara garis besarnya materi yang diberikan? Jadi garis besar dari materi yang diberikan itu ada empat ya Ada lima, jadi materi dasar untuk menunjang ke IT Materi dasar itu seperti matakulah dasar, matematika, berkaitan dengan IT kan ada matematika dan ada fisika itu yang diberikan dasar Kemudian ada materi yang ke kompetensi di Prog.DT itu ada materi di bidang sistem terdas ya Jadi aplikasi-aplikasi di sistem terdas yang berkaitan dengan AI kejelasan buatan itu Dan materi-materi berkaitan dengan rekesa perangkat lunak, software engineering dan materi-materi berkaitan dengan jaringan Satu materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan atau tenor perenership, jadi ke IT Jadi wirausaha di bidang IT, jadi ada lima itu Materi dasar, materi berkaitan dengan sistem cerdas, materi bidang RPL, rekesa pengolahan, materi di jaringan dan materi di wirausaha Wirausaha, sesuai visinya Udinus ya Pak ya Di berbagai jurusan tetap dapat kewirausahanya sendiri Jadi teman-teman depan tahun yang dipelajarin apa aja sih gitu Kalau untuk prospek kerjanya sendiri seperti apa Pak? Tentunya seperti yang disampaikan Presiden kita ya Pak Jokowi Widodo ya Kita itu sebenarnya kekurangan SDN di bidang IT Jadi seperti yang disampaikan Pak Jokowi itu kan Percepatan transformasi digital, percepatan transformasi digital Setiap kali beliau bicara itu tentang percepatan transformasi digital ya Sampai pernyataan beliau itu yang sering disampaikan itu Kalau kita kuasai AI, kejelasan buatan pasti akan kuasai dunia Dan terakhir pernyataan beliau itu tentang aplikasi-aplikasi yang menggantikan pekerja-pekerja Seperti pernyataan Pak Jokowi, PNS siap-siap saja karena akan digantikan robot AI Nah iya benar ya Pak ya itu Berarti ini prospek kerjanya sangat tinggi luas ya Pak ya di bidang IT ini Semua tahulah sekarang apalagi era digital gitu ya Pak ya Baik, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan ini lagi setelah jadah berikut Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Terima kasih